Kecewa harga anjlok, petani tomat di kota pagar alam membuang hasil panen di tengah jalan. Hal ini dilakukan karena hasil panen tidak sebanding dengan biaya perawatan. Aksi buang tomat di jalan ini dilakukan petani tomat yang ada di Dusun Jambat Akar, Kecamatan Dempo Utara, kota pagar alam. Aksi ini dilakukan karena harga tomat yang sangat murah, yang sebelumnya dihargai Rp2.000 hingga Rp3.000, kini anjlok menjadi Rp300 per kilogram. Selain membuang tomat di jalan raya, petani juga menginjak-injak buah tomat yang sudah dibuang. Buah tomat yang sudah dipanen juga dibuang ke dalam selokan yang berada tidak jauh dari kebun. Buah tomat yang ditanam petani di daerah ini baru dipanen dua kali, sehingga buah tomat yang masih belum dipanen sangat banyak. Dengan harga yang begitu murah, buah yang belum dipanen terancam membusuk di batang, karena petani enggak memanen jika harga tomat tetap anjlok. Petani mengaku saat ini harga tomat hanya dihargai Rp300 per kilogram, dari sebelumnya mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Harga ini tidak sesuai dengan biaya perawatan tanaman tomat. Lebih turun, bukan lagi nurun, namanya pindah harga kan. Dari harga Rp2.000 ke Rp300 itu kan itu buat apa kan? Per satu kilo ya? Iya, satu kilonya tuh. Kemarin mengambil dua kotak, cuma dihargai orang berkotak Rp20.000. Untuk bayar orang pekerja aja kami enggak bisa. Para petani berharap pemerintah Kota Pagar Alam menjamin stabilitas harga tomat agar perekonomian mereka tidak terganggu. Dari Kota Pagar Alam, Yudhi Faifman, INews melaporkan. Berapa hektar ini? Ini.